Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, untuk saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025, kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, WAPRT terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, gaji, PNBP, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian Lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan, itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektifitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya, selama ini dengan beliau dan oleh sana itu, pada saat bentuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya, itu dibahas juga nggak bu tadi? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden termasuk dari sisi line-up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk Kementerian-Kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklatungnya maupun dari sisi pembagian tugasnya supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi kita juga antisipasi. Jadi itu, Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan juga di sebuah Kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk? Badan penerima negara jadi dibentuk? Badan negara jadi dibentuk? Memang banyak yang dititik oleh Pak Prabowo. Bu, kamera Bu, kamera Bu. Gak juga, kita tetap, ini diskusinya kan gak cuma malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan perkuat, terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Ibu, untuk penyesuaian jika ada Kementerian baru untuk sisi penganggaran, saya kira butuh berapa lama? Tadi kan seperti sebutkan. Ya, nanti kita akan berhubungan dengan para Menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Ibu memastikan, jadi Ibu kembali menerima. Ibu tadi, seperti dikenalai pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, enggak ada Ibu ya? Jadi, kemen kamu masih satu Ibu ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih.